hai 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 guys Assalamualaikum kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab segi 4 pariasi model kayak gini ini cocok banget buat acara wisuda acara kondangan ataupun acara pesta lainnya ini simpel banget dan cocok banget buat kalian yang pengen nggak terlalu ribet gitu tapi tetap kelihatan lebih oke saya langsung aja kita ke tutorial hijab dan makeupnya ya pertama disini aku menggunakan primer dulu dari makeover kayak gini bentuknya ini agak cair lanjut ke bagian foundation disini aku menggunakan foundation dari makeover dan disini aku menggunakannya yang 03 kemudian aku blend menggunakan beauty blender lanjut ke bagian alis disini aku menggunakan dari LT pro kayak gini dan disini aku menggunakan warnanya yang dark brown oke kemudian bagian depan alisnya aku sikat supaya ada gradasinya gitu oke seperti biasa jika alis kalian kurang rapi kalian tinggal ngeconceal nya dan disini aku mau ngeconceal alis aku menggunakan produk dari mobilin kayak gini bentuknya dan disini aku menggunakan aplikator lain soalnya tutupnya ini enggak tahu kemana enggak ada jadi aku mau pakai aplikator lain kemudian aku ratain menggunakan jari aja lanjut ke bagian eyeshadow disini aku menggunakan eyeshadow primer dulu dari LT pro ini gunanya supaya hasilnya lebih pigmentif lagi dan hasil warnanya lebih kuat lanjut ke bagian eyeshadow disini aku menggunakan eyeshadow dari Juppie Esplice kayak gini bentuknya dan ini banyak variasi warnanya ini warnanya cerah-cerah gitu pertama disini aku menggunakan warna yang orange ini buat aku taruh di seluruh kelopak mata aku kemudian disini aku menggunakan warna yang coklat ini ini coklat agak merah gitu fokusin di cekungan mata kemudian disini aku menggunakan warna yang ini buat aku taruh di bagian depan mata lanjut ke bagian eyeliner disini aku menggunakan eyeliner Wardah yang kayak gini bentuknya dan disini juga ada kuasnya gitu kayak gini oke seperti biasa dimulai dari bagian ujung mata dulu bagian bawah matanya juga kemudian untuk bagian bawah matanya disini aku mau menggunakan warna yang coklat tua agak merah gitu di bagian bawah mata aku lanjut ke bagian bulu mata disini aku ngekerli bulu mata aku dulu supaya hasilnya kelihatan lebih lentik dan nantinya tuh sama bulu mata palsunya lanjut ke bagian mascara disini aku menggunakan mascara Maybelline yang ayo big kayak gini bentuknya kayak gini untuk bulu mata bawahnya yang satu lagi untuk bulu mata atasnya jadi ada dua kayaknya ya yang kecil ada yang besar gitu kayak gini bentuknya dan ini oke banget loh lanjut ke bagian bulu mata disini aku mau pasang bulu mata aku dulu lanjut ke bagian contour disini aku mau nge contour tulang pipi aku menggunakan makeover kayak gini bentuknya oke aku menggunakan warna yang coklat ini kemudian aku taruh di bagian dagu di batang hidung jadi tidak dan untuk nge-set seluruh makeup aku disini aku menggunakan bedah craft on yang taburnya kayak gini disini aku menggunakan warna yang nomor 55 yang cream base kayak gitu pokoknya yang kayak gini dan disini aku menggunakan kuasnya untuk keseh seluruh makeup aku dan supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan steady ke tempat gitu aku menggunakan popnya kayak gini lanjut ke bagian blush on disini aku menggunakan blush on dari naked 5 kayak gini bentuknya disini aku menggunakan warna yang ini agak ke batang idung dikit supaya hasilnya kelihatan lebih mudah lagi lanjut ke bagian highlighter disini aku menggunakan highlighter glowing complex kayak gini bentuknya dan ini aku suka banget ini cream kayak gel gitu gak gel sih creamy gitu kayak gini bentuknya terus aku blend menggunakan jari aja lanjut ke bagian lipstick disini aku menggunakan lipstick pixie lip cream kayak gini kayak gini bentuknya aku makanya yang 05 kemudian disini aku mau nambahin warnanya supaya ada gradasinya gitu disini aku mau menggunakan warna yang smlc 20 kofenhagen kofenhagen ya pokoknya kayak gitu eee ini dari NYX aku taruh aja di bagian dalam bibir aku dan step yang terakhir disini aku menggunakan seperti biasa spray dari NYX supaya tahan lama seharian so ini dia hasil look akhirnya semoga kalian suka dan warna lipsticknya uuuuhh oke banget pokoknya favorit aku banget eee pixie tambah NYX warna yang kayak gini so ya jadi ini hasil look akhirnya semoga kalian suka untuk lipsticknya aku suka banget kece saya langsung aja kita ke tutorial hijabnya dan untuk modern hijabnya ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton